Kekuatan lima hukum unsur independen dari hukum sumber lainnya. Itu adalah kekuatan hukum paling mendasar di dunia ini. Sebagian besar materi di dunia terdiri dari lima jenis hukum ini. Memanifestasikan semacam kekuatan hukum secara khusus sangat sederhana bagi seniman bela diri manapun. Bagaimanapun, banyak metode kultivasi didorong oleh kekuatan hukum untuk memulai, atau harus dikatakan bahwa menggunakan kekuatan hukum untuk menyimpulkan semacam kedalaman hukum khusus. Beberapa teknik bela diri, ketika ditampilkan, bahkan membutuhkan dua hingga tiga jenis kekuatan hukum untuk menyatu bersama, atau digunakan secara bergantian untuk mencapai efek tetap. Ini membutuhkan banyak latihan dan pemahaman untuk dapat mencapainya. Untuk seniman bela diri rata-rata, hanya memahami lima jenis kekuatan hukum sudah cukup mencengangkan. Ini tidak dianggap sebagai ambang batas untuk Luo Zheng. Hanya saja teknik rahasia keluarga Ji ini adalah untuk mencapai keseimbangan mutlak antara kekuatan lima hukum unsur logam, kayu, air, api, dan bumi. Ini adalah ujian besar bagi Luo Zheng. Sebenarnya, untuk mencapai keseimbangan mutlak antara kekuatan lima elemen adalah teknik bela diri yang sangat kuat untuk memulai. Saat itu, Five Elemental Palemprin Ji Luoxue telah menggabungkan teknik rahasia ini menjadi teknik bela diri tipe telapak tangan. Five Elemental Palemprin itu juga merupakan gerakan membunuh yang sangat kuat. Hanya saja satu pikiran dua tubuh Ji Luoxue belum menyatu, jadi kekuatan lima elemen di dalamnya belum lengkap. Pada saat ini, ibu jari Luo Zheng diwarnai dengan lapisan emas samar. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan. Jika seseorang melihat langsung pada warna ini, itu akan memberi orang perasaan yang menusuk. Ini adalah kekuatan hukum elemen logam. Dan di jari telunjuknya, ada nyala api hangat yang naik. Itu adalah kekuatan hukum elemen api. Di jari tengahnya, ada aura tebal, kekuatan hukum elemen bumi. Di jari manisnya, ada gelombang cahaya berwarna air yang mengambang, kekuatan hukum elemen air. Dan di jari kelingkingnya, ada aura kehidupan hijau samar, kekuatan hukum elemen kayu. Meskipun Luo Zheng tidak dapat sepenuhnya menyeimbangkan kekuatan kelima hukum ini, dengan keuntungan dari Cao Tiki, dia masih bisa untuk tegas menekan lima hukum. Wanita berpakaian putih di ruangan itu menatap tangan Luo Zheng, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih terkejut. Wanita ini sama dengan Ji Luoxue. Dia berasal dari Dewa Tanpa Pikiran, tetapi keluarga tempat dia berasal adalah raksasa yang mirip dengan keluarga Ji. Meskipun status dan bakatnya lebih rendah dari Ji Luoxue, dia tahu bahwa teknik penggabungan lima elemen adalah teknik rahasia yang unik untuk keluarga Ji. Itu juga merupakan teknik kultivasi paling terkenal dari leluhur keluarga Ji. Teknik rahasia ini tidak diajarkan kepada orang luar. Mengapa pemuda di hadapannya ini tidak hanya memperbaiki gunung Divine Essence Fus, tetapi dia juga tampaknya mengolah teknik rahasia keluarga Ji. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang asal-usul Luo Zheng. Luo Zheng berkonsentrasi pada kekuatan lima elemen di tangannya. Kekuatan lima elemen memperkuat dan melawan satu sama lain, jadi itu adalah hal yang sangat sulit untuk sepenuhnya menahan kekuatan lima elemen di tangannya. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan memperhatikan orang lain, dan dia tidak tahu bahwa wanita berpakaian putih itu menatapnya lekat-lekat. Memusatkan kelima jenis hukum ini di satu tangan sebenarnya menghasilkan gaya tolak yang begitu kuat. Lima elemen saling melawan. Kayu lawan logam, kayu lawan tanah, tanah lawan air, air lawan api, api lawan logam. Air yang dihasilkan logam, kayu yang dihasilkan air, kayu yang dihasilkan kayu, api yang dihasilkan kayu, api yang dihasilkan bumi, logam yang dihasilkan dari tanah. Tidak heran poin penting pertama dari teknik rahasia ini adalah untuk sepenuhnya menyeimbangkan kekuatan lima elemen. Selama ada sedikit lebih dari satu jenis hukum, itu akan mempengaruhi satu sama lain, yang pada gilirannya mempengaruhi jenis hukum lainnya, hukum, dan kemudian mereka akan mulai saling tolak, hanya di bawah keseimbangan penuh mereka dapat memperkuat dan melawan satu sama lain, hidup berdampingan di satu telapak tangan. Saat Luo Zheng memikirkan hal ini, dia mendorong telapak tangannya ke arah gunung mini di depannya, dan telapak tangannya langsung menempel ke gunung magnetik surgawi. Dengan tepukan ringan ini, Luo Zheng ingin menggunakan metode dalam teknik rahasia keluarga Ji untuk mengeluarkan kekuatan magnet dari gunung magnetik surgawi. Tapi tepat pada saat ini, air di jari manisnya tiba-tiba berkelebat, dan menerkam ke arah api di jari telunjuknya. Namun, gumpalan api itu sangat menakutkan, dan dengan putus asa menerkam ke arah jari kelingkingnya. Uh, dalam kekacauan, kekuatan lima elemen pada lima jari Luo Zheng akhirnya runtuh. Melihat ini, Luo Zheng tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepalanya. Benar saja, itu masih tidak berhasil. Dia menarik kembali telapak tangannya sejenak, tetapi wanita berbaju putih itu mengambil inisiatif untuk mengatakan, teknik penggabungan lima elemen keluarga Ji ini juga bukan teknik yang sepele. Kamu sepertinya, baru mulai mengolahnya. Luo Zheng menatap wanita berbaju putih itu, lalu dia sedikit mengangguk. Jika itu di dunia luar, Luo Zheng harus menghindarinya. Tapi di medan perang mimpi ini, yang dihadapi hanyalah para pejuang di alam laut surgawi, jadi dia tidak bisa diganggu untuk menyembunyikannya dengan sengaja. Saya ingat jenius keluarga Ji menghabiskan total enam tahun untuk mengolah teknik ini, dan baru kemudian dia mencapai tahap awal, saya khawatir tidak mungkin untuk mengolahnya dalam waktu singkat, wanita itu putih terus. Menurutnya, kejeniusan keluarga Ji, Ji Luoxue, sudah berada di puncak generasi muda. Berapa banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa lebih berbakat darinya. Wanita berpakaian putih melihat bahwa Luo Zheng menggunakan sedikit waktu tunggu ini untuk berkultivasi, dan dia takut dia ingin hasil yang cepat. Tabu terbesar bagi seorang prajurit untuk mengolah teknik adalah cemas akan hasil yang cepat, jadi dia tidak bisa tidak menasihati Luo Zheng. Mendengar ini, Luo Zheng hanya tersenyum sedikit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan pikiran, dia mengekstrak lima aliran caotiki lainnya dari caotik si, dan mengalir ke tangannya. Segera, lima sinar cahaya yang berbeda muncul di tangan Luo Zheng, dan mereka terjalin di dalam ruangan. Uff, kali ini, Luo Zheng tidak dengan paksa menekan kekuatan di dalam, dan hasilnya sesuai dengan harapannya. Itu runtuh bahkan lebih cepat dari yang terakhir kali. Dalam sekejap mata, lima kekuatan hukum saling mempengaruhi di tangan Luo Zheng, dan semuanya runtuh. Ketika wanita berpakaian putih melihat ini, ekspresi antisipasi muncul di matanya, dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Bahkan Jilwok Shue membutuhkan enam tahun. Jika Anda ingin menguasai teknik rahasia ini, menghabiskan sepuluh tahun sudah cukup untuk Anda banggakan. Ingin menguasainya dalam waktu sesingkat itu tidak diragukan lagi adalah angan-angan. Sayangnya, wanita berbaju putih itu tidak mengerti kepribadian Luo Zheng. Semakin menantang sesuatu, semakin dia menolak untuk mempercayainya, dan dia akan menggertakkan giginya untuk mengatasinya. Setelah sirkulasi kedua kekuatan lima elemen runtuh, Luo Zheng mengeluarkan lima aliran energi kacau lainnya dalam sekejap mata. Namun, kali ini, Luo Zheng menyesuaikan posisi kekuatan lima elemen. Kekuatan hukum air mengembun di ibu jarinya, kekuatan hukum api di jari kelingkingnya, dan kekuatan hukum logam dipindahkan ke jari tengah Luo Zheng. Dengan cara ini, kekuatan yang saling menahan ini dipisahkan satu sama lain. Meskipun Luo Zheng masih tidak dapat mencapai keseimbangan yang lengkap, dengan cara ini, situasi lima kekuatan hukum yang saling tolak memang sangat berkurang. Kali ini, Luo Zheng sekali lagi menamparkan bukit kecil di depannya. Saat Luo Zheng dengan lembut menekan telapak tangannya di bukit mini, pikirannya mulai mengaktifkan gaya magnet di dalamnya sesuai dengan teknik rahasia. Bas, bas, bas. Di sisi lain dari Divine Essence Fuss Mountain, cetakan telapak tangan yang serupa muncul. Bentuk dan ukuran telapak tangan ini persis sama dengan yang ditinggalkan Luo Zheng di depannya. Uff, ketika Luo Zheng berhasil bertahan sampai langkah ini, kekuatan lima elemen di tangannya runtuh sekali lagi. Namun, saat runtuh, mata Luo Zheng berkedip, dan tangannya dengan cepat berputar di sekitar gunung Divine Essence Fuss. Gunung Divine Essence Fuss berputar tanpa henti. Saat tangan Luo Zheng melingkarinya, seberkas cahaya abu-abu kehijauan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Sinar cahaya ini seperti tanda yang tertinggal di telapak tangan Luo Zheng, namun, cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum mulai menghilang dengan cepat. Setelah beberapa saat, cahaya itu benar-benar menghilang. Apakah ini kekuatan magnet? Sangat disayangkan bahwa pertempuran dilarang di ruangan ini. Kalau tidak, dia bisa menguji kekuatan magnet. Luo Zheng sendiri tidak terlalu memperhatikan deskripsi Jiluoxue yang luar biasa. Bagaimanapun, Luo Zheng menjaga tempat tinggal abadi, yang setara dengan gunung harta karun. Dia tidak terlalu memikirkan metode kultivasi lain di alam semesta ini. Namun, Luo Zheng tidak tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan magnet. Bagaimanapun, kekuatan magnetisme ini adalah bagian penting dari kultivasi Dao Surgawi dari lima elemen. Sampai batas tertentu, mungkin ada kesenjangan antara itu dan Dao Surgawi dari memutuskan emosi yang dikembangkan Luo Zheng, tetapi itu masih merupakan Dao Surgawi. Adapun wanita berjubah putih yang diam-diam mengamati Luo Zheng, mulut merah muda kecilnya terbuka sedikit ketika dia melihat bahwa Luo Zheng benar-benar mengeluarkan sinar magnet. Dia menatap kosong ke arah Luo Zheng, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, sebenarnya, Luo Zheng belum sepenuhnya berhasil. Saat ini, punggung Jiluoxue berada di bawah origen Magnetic Divine Mountain. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, jumlah kekuatan magnet yang dia keluarkan seribu kali lebih banyak daripada yang ditarik Luo Zheng. Luo Zheng baru saja menekan lima hukum unsur sebelumnya dan secara paksa mengeluarkan kekuatan magnet. Namun, dia mampu mengeluarkan gumpalan kekuatan magnet hanya setelah tiga kali mencoba. Bahkan jika Jiluoxue ada di sini, dia mungkin akan tercengang jika melihat adegan ini. Bukankah ini sedikit terlalu cepat? Saat itu, dia telah dikirim ke origen Magnetic Divine Mountain oleh Patriar keluarga Ji dan tinggal di sana selama tiga tahun. Dia hanya berhasil mengeluarkan gumpalan kekuatan magnet pada akhir tahun kedua, sementara Luo Zheng hanya menghabiskan satu jam di seluruh proses. Wanita berjubah putih ini adalah murid inti dari keluarga besar lainnya di Gods Without Dot. Dia adalah eksistensi kedua setelah keajaiban, dan dia telah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dengar sejak dia masih muda. Dia tahu betul betapa menakutkannya keajaiban itu. Di antara orang-orang dari generasi yang sama, Jiluoxue seperti burung Phoenix yang bangga. Dia selamanya tinggi dan perkasa, dan dia dilindungi oleh seniornya. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan Jiluoxue jauh melampaui rekan-rekannya. Wanita berjubah putih itu pernah tidak yakin, jadi dia diam-diam berkultivasi dengan rajin dalam upaya untuk menutup celah antara dia dan Jiluoxue. Bahkan, dia bahkan ingin melampaui Jiluoxue. Namun, pada akhirnya, dia masih mengerti kenyataan. Ada beberapa orang di dunia ini yang terlahir berbeda. Saat dia bekerja keras, jarak antara dia dan Jiluoxue semakin lebar. Ini adalah kekuatan keajaiban. Jika dapat dikatakan bahwa Jiluoxue, yang merupakan anak ajaib, telah menghabiskan enam tahun untuk sepenuhnya menguasai teknik rahasia ini, lalu apa, pemuda ini sebelum dia? Apakah dia monster? Dia awalnya ingin terus menonton dan melihat seberapa jauh Luo Zheng bisa mengendalikan teknik rahasia keluarga Jiluoxue dalam waktu sesingkat itu. Pada akhirnya, Luo Zheng telah menyingkirkan gunung surgawi magnetik asal. Bukan karena Luo Zheng tidak mau terus berkultivasi. Hanya saja pertempuran dilarang di ruangan ini. Bahkan jika dia mengekstrak jejak gaya magnet, itu hanya akan sia-sia. Setelah menyingkirkan origin Magnetic Divine Mountain, Luo Zheng tidak berhenti berkultivasi. Dia terus-menerus menggunakan kikacau untuk mengubah lima jenis kekuatan nomologis menjadi lingkaran di sekitar telapak tangannya, mencari keseimbangan itu. Hanya setelah dia benar-benar menyeimbangkan lima jenis kekuatan nomologis, dia dapat menggunakan gaya magnet dengan mudah. Tepat pada saat ini, garis tipis tiba-tiba muncul di bagian tertentu dari dinding di dalam ruangan. Garis tipis itu muncul dari sudut dinding dan memanjang ke atas. Setelah jarak kira-kira tujuh kaki atau lebih, itu berbelok 90 derajat dan akhirnya membentuk garis besar sebuah pintu. Bas, bas. Seluruh pintu memancarkan cahaya. Tak lama, pintu cahaya itu didorong terbuka oleh seseorang. Setelah itu, seseorang mendorong pintu dan masuk. Orang ke-6. Mata semua orang sedikit berkedip, tatapan mereka terfokus pada orang itu. Orang ini masih seorang seniman bela diri manusia. Seniman bela diri manusia ini mengenakan topi bundar di kepalanya. Ekspresinya sinis dan sombong. Setelah bersentuhan dengan tatapan semua orang, dia mendengus dingin. Apa yang harus dilihat? Apakah bunga tumbuh di wajahku? Setiap seniman bela diri yang bisa mengumpulkan pelakat besi dan menuangkan lima juta poin mimpi ke dalamnya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Mereka adalah pewaris dari Realem Lored atau orang-orang suci dari Tanah Suci. Ada ratusan ribu seniman bela diri seperti itu di seluruh alam semesta. Wanita berpakaian putih dan dua seniman bela diri manusia lainnya tidak memiliki perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata seniman bela diri itu. Mereka bertiga hanya mencibir dalam hati. Luo Zheng tersenyum sedikit dan kemudian fokus mengendalikan keseimbangan lima elemen di tangannya. Secara alami, dia tidak akan berdebat dengan orang ini. Namun, seniman bela diri iblis tidak terbiasa dengan itu. Seniman bela diri iblis ini tidak mencari masalah dengan pendatang baru, tetapi pria yang mengenakan topi bundar ini sebenarnya berani berbicara kasar. He he, tidak bisakah aku melihat? Seniman bela diri iblis bertanya. Kenapa kamu tidak mencoba mencari lagi? Seniman bela diri dengan topi bundar menatap seniman bela diri iblis dan berkata. Aku akan melihat. Seniman bela diri iblis berkata dengan wajah lurus. Lihat aku lagi. Luo Zheng, wanita berpakaian putih, dan dua seniman bela diri manusia yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka ketika mereka mendengar percakapan sia-sia antara seniman bela diri dengan topi bundar dan seniman bela diri iblis. Mereka tahu bahwa ada aturan di ruangan ini yang mencegah mereka berkelahi. Namun, mereka berdua masih jenius di alam laut surgawi. Namun, mereka di sini berbicara omong kosong. Betapa membosankannya ini, terutama seniman bela diri iblis. Suaranya nyaring dan jernih, dan semangatnya sekuat lembu. Ketika dia bertengkar dengan seniman bela diri dengan topi bundar, suaranya bergema di ruangan itu. Ruangan ini tidak besar, jadi sangat bising. Luo Zheng tidak peduli. Pikirannya tenang dan terfokus pada kekuatan lima elemen di jari-jarinya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tapi alis wanita berpakaian putih itu semakin berkerut. Wajah dua seniman bela diri manusia lainnya juga menjadi suram. Jika kalian bertengkar lagi, aku akan membunuh kalian berdua setelah kita meninggalkan ruangan ini. Seniman bela diri manusia pendek tidak tahan lagi dan akhirnya berteriak. Setelah mengatakan itu, seniman bela diri pendek mengulurkan tangannya dan belati muncul di tangannya. Penampilan belati itu biasa saja, tetapi ada ukiran unik pada bilahnya. Ada cahaya kemasan redup pada bilah belati, dan ada beberapa karakter sansekerta yang tidak lengkap dalam cahaya kemasan itu. Seniman bela diri dengan topi bundar dan seniman bela diri iblis sedang bertengkar. Ketika mereka melihat belati, mata mereka sedikit menyipit, dan sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Artefak surgawi tertinggi, Pedang Buddha. Seniman bela diri dengan topi bundar menatap belati dan seniman bela diri pendek dan bertanya, Anda adalah seorang kultifator dari 10.000 wilayah suci Buddha. Hanya ada lebih dari 3.000 artefak surgawi tertinggi di seluruh alam semesta, dan banyak seniman bela diri telah menghafalnya. Meskipun dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, berdasarkan aura dan penampilan belati, seniman bela diri dengan topi bundar sudah menebak asal-usul belati. Bila Buddha ini mengandung kekuatan pembunuh yang sangat kuat. Ini adalah senjata paling terkenal di wilayah suci 10.000 Buddha, harta tertinggi aula Buddha wajah hitam. Karena seniman bela diri pendek mampu membawanya ke medan perang fantasi, latar belakangnya pasti luar biasa. Sebagian besar seniman bela diri dari 10.000 Buddha daerah suci adalah biksu. Secara alami, mereka mengenakan jubah dan kepala mereka berkilau. Tapi tidak semua orang seperti ini. Meskipun wilayah suci 10.000 Buddha adalah tanah suci Buddha, beberapa pembudidaya yang memasuki dunia sekuler tidak perlu mematuhi aturan biara-biara besar. Wanita berbaju putih itu melirik belati di tangan seniman bela diri pendek dengan acuh-ta'acuh. Ekspresinya tetap tenang. Meskipun artefak surgawi tertinggi itu langka, itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Pedang Buddha, setelah mendengar bahwa itu adalah artefak surgawi tertinggi, Luo Zheng tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Namun semua perhatiannya masih terfokus pada kekuatan lima elemen di tangannya. Setelah seniman bela diri pendek menghunus belatinya, itu cukup efektif. Seniman bela diri dengan topi bundar yang datang kemudian menyadari bahwa orang-orang di depannya bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia menutupi pinggiran topinya dan mendorongnya ke sudut ruangan. Mata seniman bela diri iblis masih dipenuhi dengan provokasi, tetapi dia tidak membuat keributan. Setelah seniman bela diri dengan topi bundar masuk, garis tipis lain muncul di dinding lain, dan pintu lain terbuka. Seniman bela diri ketujuh masuk. Orang ketujuh adalah seorang wanita dari klan Malam Iblis. Wanita ini tidak menimbulkan masalah. Dia hanya melirik kerumunan dengan acuh-ta'acuh dan menyandarkan punggungnya ke dinding, mempertahankan posturnya yang tinggi dan lurus. Kemudian, dia mengeluarkan panah panjang dari tabung di belakangnya, terus-menerus menyentuh panah mengkilap dengan jari-jarinya. Di dunia yang hebat ini, ada banyak orang yang telah memperoleh pelakat besi. Mereka juga memperhatikan jumlah orang di pelakat besi. Kebanyakan orang akan ragu sebelum menggunakan pelakat besi. Lagi pula, jika mereka ingin memasuki aula karma, mereka harus mengurangi lima juta poin mimpi yang akan menyakitkan bagi siapapun. Namun, karena jumlah orang secara bertahap meningkat, beberapa seniman bela diri yang ragu-ragu juga mengambil keputusan. Akibatnya, kecepatan jumlah orang di dalam ruangan meningkat. Setelah wanita dari klan malam iblis memasuki ruangan, dalam waktu kurang dari setengah dupa, pintu lain terbuka. Orang kedelapan, seniman bela diri iblis, pada saat yang sama, pintu lain terbuka. Orang kesembilan, orang kesepuluh, setelah Luo Zheng menunggu setengah hari, sepuluh orang di aula karma akhirnya berkumpul. Akhirnya, wanita berbaju putih itu tersenyum. Setelah dia berdiri, dia mengambil inisiatif untuk memberitahu Luo Zheng, baiklah, kita bisa pergi sekarang. Wanita berbaju putih itu tidak memiliki permusuhan. Sebaliknya, dia sangat sopan kepada Luo Zheng. Luo Zheng secara alami tersenyum sebagai tanggapan. Tapi ruangan ini tidak memiliki pintu. Kemana kita harus pergi? Tidak perlu. Berdiri saja di tempatmu, kata wanita berbaju putih itu. Setelah keempat dinding runtuh, mereka segera menghilang. Langit-langit di atas kepala mereka juga menghilang dalam sekejap. Di depan semua orang, sebuah gunung agung muncul. Pegunungan besar ini terendam dalam lapisan tebal awan putih, seperti negeri dongeng. Sepuluh orang, termasuk Luo Zheng, berdiri di atas panggung di kaki gunung. Bukankah plakat besi ini disebut Aola Karma? Mengapa ada gunung di sini? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika yang lain mendengar kata-kata Luo Zheng, mereka menutup telinga. Lagi pula, kebanyakan dari mereka baru pertama kali masuk, jadi mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Luo Zheng. Ini adalah Karma Hall. Kami akan mengerti setelah kami naik gunung, jawab wanita berpakaian putih itu sambil tersenyum. Setelah meninggalkan platform ini, semua batasan akan dihapus. Namun, saya tidak ingin semua orang saling bertarung, kata wanita berpakaian putih itu kepada yang lain. Mengapa? Sebuah suara suram melayang. Beberapa prajurit sudah memiliki niat untuk bertarung. Karena mereka mampu menghabiskan 5 juta poin mimpi untuk memasuki Aola Karma, mereka harus memiliki banyak poin mimpi. Wanita berpakaian putih berkata sambil tersenyum, poin impian yang diperoleh di Aola Karma dihitung dalam puluhan juta. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat memperoleh beberapa artefak tertinggi yang belum muncul. Jika Anda mau bertarung satu sama lain di sini, tidak ada masalah. Mendengar kata-kata wanita berpakaian putih itu, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Karena para pejuang ini dapat memasuki pelakat besi, mereka memiliki banyak poin mimpi berlebih. Bahkan jika mereka membayar 5 juta dream points, mereka masih memiliki beberapa juta dream points yang tersisa. Namun, poin fantasi ini terakumulasi sedikit demi sedikit setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah mereka mendapatkan puluhan juta dream points di Karma Hall? Mereka bahkan bisa mendapatkan artefak tertinggi. Informasi semacam ini membuat para seniman bela diri yang menyimpan niat membunuh untuk mempertimbangkan kembali. Setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, dia tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Dia hanya mengangguk pada Luo Zheng dan berkata, ayo pergi. Kemudian, dia adalah orang pertama yang melangkah keluar dari platform dan menaiki tangga gunung. Mata Luo Zheng berkedip, mendengarkan kata-kata wanita berpakaian putih itu, sepertinya mereka bisa mendapatkan banyak poin impian di sini. Dihitung dalam puluhan juta, tidak heran peringkatnya tidak naik selama periode waktu ini. Sebagian besar prajurit di depannya pasti telah memasuki Aula Karma. Dibandingkan dengan Karma Hall, kecepatan di mana ia memperoleh poin impian tidak dapat mengimbanginya. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan mengikuti wanita berpakaian putih itu, melangkah ke tangga. Namun, saat Luo Zheng melangkah ke tangga, firasat buruk muncul di hatinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia mendengar suara batuk, batuk, batuk. Kelompok tengkorak terkutuk itu benar-benar muncul lagi. Setelah Luo Zheng memasuki ruangan, itu untuk sementara waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja meninggalkan Aula, sekelompok tengkorak itu benar-benar mengikutinya lagi. Sebelumnya, ketika Luo Zheng menggunakan token teleportasi untuk berpindah dari satu kota besar ke kota lain, tengkorak ini juga mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Sekarang, Luo Zheng langsung menggunakan token besi untuk memasuki Aula Karma. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari posisi sebelumnya, tetapi tengkorak ini masih mengikutinya. Mungkinkah setelah dia meninggalkan Dream Battlefield, mereka masih bisa mengikutinya ke Immortal Mansion. Tidak masalah jika mereka berada di Dream Battlefield. Bagaimanapun, medan perang impian ini seperti ilusi. Namun, jika mereka bisa mengikutinya ke Immortal Mansion, maka itu akan sangat buruk. Adapun sembilan prajurit lainnya, mereka terkejut ketika melihat adegan ini. Bahkan wanita berpakaian putih yang memimpin jalan sedikit tercengang ketika dia melihat tengkorak-tengkorak itu bergegas. Ini? Benda apa ini? Di sisi lain, ekspresi Luo Zheng tenang. Dia hampir terbiasa. Aku memprovokasinya di alam mistik. Begitukah? Tengkorak kecil ini tidak bisa dihilangkan. Setelah mengatakan itu, wanita berpakaian putih itu berjalan ke sisi Luo Zheng Dia mengamatinya dengan cermat, dan kemudian kilat tipis tiba-tiba mekar di jari-jarinya yang ramping. Meretih. Setelah kilat tiba-tiba melesat, itu benar-benar menyelimuti tengkorak. Meskipun sambaran petir ini sangat kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Luo Zheng diam-diam khawatir. Kekuatan petir itu mengejutkan, dan cahaya yang mekar sangat menyilaukan. Namun, itu tidak berguna. Setelah kilat menghilang, Luo Zheng tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Tengkorak kecil ini tidak bisa dihancurkan, dan hukum sebab akibat yang dikandungnya mungkin sama sombongnya dengan aturan Dao Surgawi. Jika begitu mudah untuk dihapus, tidak akan ada tengkorak kecil yang tak terhitung jumlahnya tergantung di belakang Yang Mulia Surgawi yang mengelilinginya hari itu. Bahkan Yang Mulia Surgawi tidak bisa berbuat apa-apa, jadi bagaimana mungkin seorang seniman bela diri alam laut Surgawi menghilangkannya. Hei hei, biarkan aku mencoba. Yang berbicara adalah seniman bela diri ras iblis yang terus memprovokasi orang lain. Orang ini sepertinya ingin bertarung dengan semua orang di ruangan itu, tapi sekarang dia terlihat berperilaku sangat baik. Seniman bela diri di menerace itu juga mencabut tengkorak dari tanah. Biarkan aku mencoba juga. Hei, tengkorak ini adalah senjata Surgawi. Beri aku satu. Ada begitu banyak di belakang pria itu. Pergi dan cabut sendiri. Petik 2, Petik 2. Luo Zheng, yang berdiri di tempat, benar-benar bingung. Bukankah semua orang di sini untuk menantang Karma Hall? Mengapa mereka semua terfokus pada tengkorak di belakangnya? Melihat ekspresi Luo Zheng, wanita berbaju putih itu menutup mulutnya dan terkikik. Dia melepaskan tangannya yang seperti batu giok dan tengkorak itu secara otomatis terbang di belakang Luo Zheng dan menggigit punggungnya. Dia kemudian berkata, jika saya tidak salah, tengkorak-tengkorak ini seharusnya berasal dari kutukan. Tebakanmu benar. Luo Zheng mengangkat bahu. Legenda mengatakan bahwa sihir ras kuno sejalan dengan aturan Dao Surgawi. Mereka menggunakan seni kutukan untuk mencuri takdir. Oleh karena itu, sihir mereka sangat kuat dan kutukan itu hampir mustahil untuk dipatahkan, kata wanita berbaju putih. Mencuri takdir. Mendengar ini, Luo Zheng sedikit terkejut. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Sebenarnya, saya tidak begitu memahaminya, tetapi hanya ada 128 takdir. Jika Anda menggunakan metode yang tidak lazim untuk mendapatkan takdir, saya khawatir Anda akan dihukum oleh Dao Surgawi. Amanat surga adalah hukum karma tertinggi di alam semesta ini. Ada 128 takdir di alam semesta. Satu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ketika yang mulia Surgawi jatuh, takdir akan menghilang dan mahkota takdir baru akan lahir. Namun, legenda mengatakan bahwa sihir kuno telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menampilkan hukum karma tertinggi. Metode ini telah melampaui batas Dao Surgawi dan karena itu tidak ditoleransi oleh Dao Surgawi. Prajurit hari ini menebak bahwa inilah alasan mengapa suku penyihir kuno benar-benar menghilang dalam semalam. Namun, sudah lebih dari satu miliar tahun sejak sihir kuno menghilang. Sudah lama menjadi masalah-masalah lalu yang telah tertutup debu oleh waktu. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa penyimpangan dalam tebakan orang. Ayo pergi. Tadi aku lupa mengatakan bahwa terbang juga dilarang di aula karma ini. Karena itu, kita hanya bisa menaiki tangga ini selangkah demi selangkah. Setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, dia tidak berhenti dan menaiki tangga yang berliku seperti naga. Luo Zheng juga mengikuti di belakang wanita berpakaian putih. Pada saat yang sama, delapan prajurit di belakang Luo Zheng masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk mencoba dan menghancurkan tengkorak kecil itu. Ah ah ah, aku tidak bisa membelahnya. Itu bahkan membuat pedang-pedang iblis hitamku terkelupas. Prajurit iblis itu berkata dengan ekspresi sedih sambil memegang pedang hitam pekat di tangannya. Pedangnya juga merupakan senjata surgawi kelas 1. Namun, setelah pukulan ini, tengkorak kecil itu tidak rusak, tetapi torehan setengah lingkaran telah muncul di pedang itu. Untungnya, senjata yang rusak di fantasy battlefield ini masih aman dan sehat di dunia luar. Kalau tidak, orang ini pasti akan menjadi gila. Namun, sekarang pedang itu rusak, dia masih harus menghadapi banyak pertempuran. Tanpa senjata surgawi tingkat 1 ini, itu akan agak merepotkan. Mendengar kata-kata prajurit iblis ini, yang lain memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka hanya mengambil tengkorak kecil dari punggung Luo Zheng karena penasaran. Apakah ada kebutuhan untuk pergi sejauh ini? Setelah tampilan metode ini, tentu saja, tidak ada yang bisa mematahkan tengkorak kecil itu dan mereka semua menyerah. Tengkorak kecil itu kembali ke pemilik aslinya dan menempel di punggung Luo Zheng, menggertakkan gigi putihnya. Delapan prajurit lainnya juga mengikuti di belakang Luo Zheng dan menaiki tangga, tangga batu giok putih ini lebarnya sekitar 20 kaki. Dari dasar gunung yang megah ini, tidak diketahui berapa ratus ribu anak tangga yang ada. Meskipun terbang dilarang, kecepatan kelompok 10 orang ini tidak lambat. Dengan peringatan wanita berpakaian putih, 10 dari mereka menurunkan kewaspadaan mereka untuk saat ini. Lagi pula, 10 orang ini bisa masuk dalam peringkat seribu teratas di dunia yang hebat ini, dan di seluruh medan perang ilusi, mereka bisa masuk dalam peringkat seratus ribu teratas. Tak satupun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk memakan yang lain dalam satu gigitan, belum lagi wanita berpakaian putih itu telah memberitahu mereka bahwa mereka dapat memperoleh hadiah 10 juta di aula karma ini. Sepanjang jalan, wanita berpakaian putih memimpin, diikuti oleh Luo Zheng, dan seniman bela diri lainnya mempertahankan jarak tertentu saat mereka naik dengan kecepatan yang seragam. Orang yang mengangkat bagian belakang adalah seniman bela diri pendek dari ras manusia. Setelah mendaki seperti ini selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua orang berhenti di depan sebuah aula. Tangga diperpanjang di sana, dan terhubung ke aula ini. Jika mereka ingin melanjutkan pendakian, mereka harus melalui aula ini. Aula ini seluruhnya berwarna putih, dan tampak megah. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari itu, dan tidak ada tanda-tanda di dinding. Di antara sepuluh orang, hanya wanita berpakaian putih yang memasuki aula karma untuk kedua kalinya. Mata semua orang juga berhenti pada wanita berpakaian putih. Wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berkata, ini adalah karma hall pertama. Tidak sulit, semua orang bisa masuk begitu saja. Luo Zheng mengangguk, karena dia telah menggertakkan giginya dan menghabiskan lima juta poin ilusi, dia tidak ragu lagi. Oleh karena itu, semua orang mengikuti di belakang Luo Zheng, melangkah ke aula ini. Di aula kosong, tidak ada satu hal pun. Prajurit yang hadir juga telah menjelajahi banyak alam mistik di medan perang fantasi. Menghadapi situasi seperti itu, semua orang waspada. Tentu saja, ini termasuk Luo Zheng. Itu seperti ketika dia memasuki mahkota pohon surgawi cun besar. Meskipun sekelilingnya sunyi, itu sebenarnya sangat berbahaya. Jika itu adalah prajurit lain, mereka akan mati jika tidak hati-hati. Namun, bahkan seseorang sekuat Luo Zheng telah menarik sekelompok tengkorak kecil di belakangnya. Melihat semua orang sangat waspada, wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu gugup. Ini adalah karma hall pertama. Itu tidak akan terlalu sulit. Apa yang ada di aula karma ini? Seseorang bertanya, wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. Seperti namanya, ujian di aula karma menggunakan aturan jalan surgawi sebagai sarana serangan. Setiap serangan mengandung hukum karma. Meskipun ekspresi wanita berpakaian putih itu santai, kata-katanya masih menyebabkan kulit semua orang berubah. Bahkan mata Luo Zheng berkedip. Selama itu melibatkan hukum karma. Mengapa artefak surgawi tertinggi begitu kuat? Ini adalah alasannya. Apapun yang melibatkan hukum karma sulit untuk ditolak. Misalnya, jika seorang empirean menggunakan hukum karma yang membawa kehendak surga, itu bisa langsung membunuh 10 orang yang hadir. Mengapa wanita berpakaian putih ini tersenyum? Lalu bahaya apa yang ada di aula karma pertama? Seniman bela diri topi bundar dengan ringan bertanya. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya setiap kali berbeda. Saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa kesulitan karma hal pertama tidak akan terlalu tinggi. Selama seseorang berhati-hati, semua orang bisa lewat. Melihat keraguan di wajah semua orang, wanita berpakaian putih itu adalah yang pertama memasuki aula. Kemudian, dia berbalik. Sembilan orang di belakangnya, termasuk Luo Zheng, semuanya mengikutinya. Kulit semua orang berubah menjadi jelek. Orang-orang ini terlalu tidak percaya. Mereka merasa seolah-olah diperlakukan sebagai orang idiot yang menjelajahi jalan setapak. Setelah wanita berpakaian putih itu maju beberapa langkah, sebuah rune misterius tiba-tiba muncul di dinding kiri aula karma. Di tengah rune ini ada sosok aneh. Dari mulut sosok ini, seberkas cahaya putih melesat keluar. Setelah seberkas cahaya ini muncul, ia terpisah dari dinding dan terbang menuju wanita berpakaian putih di tengah aula. Hati-hati, Luo Zheng memperingatkan. Meskipun memang sedikit tidak baik untuk membiarkan seorang wanita menjelajahi jalan, wanita berpakaian putih itu mengatakan bahwa semua serangan di aula karma akan melibatkan hukum karma. Itu masih membuat semua orang ketakutan. Luo Zheng hanya bisa merencanakan sebelum mengambil tindakan. Sinar cahaya ini terlihat sangat biasa, tetapi pada kenyataannya, itu mengandung niat membunuh. Dia tidak bisa memahami kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Paling tidak, Luo Zheng yakin bahwa jika dia ditusuk oleh cahaya putih ini, dia pasti akan mati. Namun, dia tidak tahu hukum karma apa yang terkandung dalam cahaya putih ini. Ada juga sedikit kejutan di mata semua orang. Apa-apaan karma hall ini? Bagaimana bisa ada serangan yang begitu menakutkan saat mereka masuk? Wanita berpakaian putih itu sangat tenang. Dia dengan tenang mundur selangkah dan menyaksikan cahaya putih menyapu kaki di depannya. Di sisi lain aula, rune misterius lain muncul. Di dalam rune ada gambar binatang aneh. Cahaya langsung memasuki mulut gambar dan menghilang. Aku berkata, karma hall pertama tidak akan terlalu sulit. Selama kita berhati-hati, semua orang akan dapat melewatinya tanpa masalah, wanita berpakaian putih itu dikatakan. Setelah dia mengambil beberapa langkah lagi, cahaya putih lain muncul di satu sisi dinding. Itu melintasi seluruh aula dan memasuki sisi lain aula. Pada saat ini, Luo Zheng dan yang lainnya juga mengambil langkah maju dan mengikuti di belakang wanita berpakaian putih. Ujian karma hall pertama memang tidak sulit. Itu hanya serangkaian lampu putih yang melintasi aula. Untuk kelompok seniman bela diri ini, itu hanya cahaya. Bahkan jika ada ratusan sinar cahaya yang dibiaskan di aula ini, selama mereka memiliki cukup ruang, mereka akan dapat melewatinya dengan mudah. Namun, sinar cahaya masih memberi semua orang rasa ancaman yang tersembunyi. Itu seperti seseorang yang berjalan di tempat yang sama seolah-olah mereka berjalan di tanah yang datar. Jika mereka berada 100 meter di udara, meskipun jalan di depan mereka lebar, mereka masih akan melambat karena beberapa keraguan. Banyak seniman bela diri memiliki mentalitas seperti ini. Setiap 10 kaki mereka berjalan di aula, mereka akan menemukan sinar cahaya putih. Saat kerumunan terus bergerak maju, kecepatan sinar cahaya putih yang melintasi aula menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kecepatan ini relatif. Di mata Luo Zheng dan yang lainnya, kecepatan sinar cahaya putih tidak jauh berbeda dengan Siput. Lagi pula, dengan kecepatan mereka, mereka bahkan tidak membutuhkan waktu untuk menyeberangi karma hol ini dengan kecepatan penuh. Namun, masih ada rasa takut terhadap sinar cahaya putih, sehingga kerumunan tidak berani gegabuh. Mereka hanya mengikuti ritme sinar cahaya, menunggu sinar cahaya lewat sebelum melangkah maju. Kecepatan dan frekuensi setiap sinar cahaya tidak tetap. Semakin dalam mereka masuk ke aula, semakin cepat sinar cahaya menembus aula. Terkadang, sinar cahaya tiba-tiba melewati dinding, berhenti sejenak di tengah aula sebelum mempercepat dan memasuki dinding di sisi lain. Terkadang, pancaran cahaya akan sangat cepat sehingga sulit bagi mata orang banyak untuk mengikuti, langsung masuk dari satu sisi dinding ke sisi lainnya. Setelah beberapa saat, itu akan berulang lagi. Sinar cahaya ini juga memiliki pola pada gerakannya. Untuk kerumunan praktisi bela diri, itu hanya sedikit trik. Semakin akrab mereka, semakin santai mereka, dan semakin cepat mereka bergerak. Sepuluh kaki lagi dan kita akan bisa melewati aula ini, kata wanita berjubah putih itu. Dia sudah menjadi pemimpin kelompok ini. Apa hadiah untuk aula pertama? Tanya praktisi bela diri iblis. Kamu akan tahu begitu kita lewat, wanita berjubah putih itu tersenyum sedikit. Pada saat ini, Luo Zheng tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia melihat cahaya putih yang melewati matanya dan sekali lagi memikirkan tengkorak di belakangnya. Saya ingin tahu apakah cahaya putih ini dapat memusnahkan tengkorak kecil itu. Memikirkan hal ini, Luo Zheng sekali lagi mengambil tengkorak kecil dari belakangnya. Dia dengan hati-hati memegang bagian bawah tengkorak kecil di tangannya dan meletakkannya di jalur cahaya putih. Suosh! Cahaya putih ini tiba-tiba menyerang dan langsung mengenai tengkorak kecil itu. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba datang dari tangan Luo Zheng. Kekuatan ini jauh di luar imajinasi Luo Zheng. Itu mungkin berkali-kali lebih kuat dari semua sisik naga Luo Zheng. Ekspresi Luo Zheng tiba-tiba berubah dan dia segera melepaskannya. Cahaya putih dibelokkan oleh tengkorak kecil dan ditembakkan ke langit-langit Aula Karma. Papa-pa, dinding Aula Karma ini juga harus dilampirkan pada aturan Dao Surgawi. Sama seperti kota utama di luar, itu hampir tidak bisa dihancurkan. Saat tengkorak kecil itu menabrak dinding, itu mengandung energi potensial yang sangat kuat. Kecepatan tembakannya begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang, apalagi menghindarinya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka semua berdiri di tempat dengan linglung, tidak berani bergerak. Peng! Tengkorak kecil itu terus menembak, langsung melewati seniman bela diri iblis dan memukul paku di bahunya. Armor seniman bela diri iblis juga merupakan artefak Surgawi kelas 1. Itu bisa terus-menerus menyerap esensi sejati seorang seniman bela diri dan menggabungkannya dengan seniman bela diri. Kekuatannya sendiri bahkan lebih menakjubkan. Tapi tengkorak kecil itu hanya tergores sedikit dan bertabrakan dengan paku di bahu seniman bela diri iblis itu. Paku itu berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, tubuh tinggi dan kokoh dari seniman bela diri iblis itu mengeluarkan erangan teredam saat dia tersungkur ke tanah oleh tengkorak kecil itu. Pa-pa-pa, tengkorak kecil itu memantul sampai ke dinding terdalam aola, memantul ke belakang, dan memantul keluar dari aola. Adapun cahaya putih yang dibelokkan lainnya, itu juga memantul ke dalam dan keluar dari aola. Selama seluruh proses, tidak ada yang berani bergerak. Dalam situasi ini, berdiri diam adalah keputusan yang paling tepat. Hanya setelah dua serangan fatal menghilang dari aola, semua orang menghela nafas lega. Adapun seniman bela diri iblis, dia berdiri dari tanah dan menatap Luo Zheng dengan wajah penuh amarah. Kamu ingin membunuhku. Tunggu sampai kita meninggalkan aola ini. Aku ingin berduel denganmu. Ketika cahaya putih mengenai tengkorak kecil tadi, itu menghasilkan energi potensial yang kuat. Meskipun Luo Zheng telah melepaskan tengkorak kecil itu dalam sekejap, jari-jarinya masih mati rasa karena shock. Pada saat ini, dia menggerakkan jari-jarinya. Ketika dia mendengar ini, dia samar-samar tersenyum. Matanya diwarnai dengan cahaya yang tajam saat dia menatap seniman bela diri iblis dan berkata, jika Anda ingin menantang saya, saya terima. Melihat tatapan acu-ta'acu Luo Zheng, jantung seniman bela diri iblis itu berdetak kencang. Rasa krisis yang kuat muncul di hatinya. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi pada saat ini, dia menelan kata-katanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun seniman bela diri iblis ini terlihat sangat impulsif, dia sebenarnya sangat teliti. Ketika dia berada di kamar barusan, dia telah melihat seluruh proses kultifasi Luo Zheng. Meskipun dia tidak memahaminya, dia melihat reaksi wanita berpakaian putih itu. Dia tahu bahwa kekuatan orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia telah berseru dengan marah. Namun, dia tidak mau berduel dengan Luo Zheng. Lima juta poin mimpi ini adalah semua yang dia miliki. Jarang baginya untuk memasuki tempat ini. Wajah semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Namun, ini bukan waktunya untuk menghitung. Semua orang telah mengetahui aturan aulah karma pertama. Sangat mudah untuk melewatinya dengan mengontrol kecepatan dan frekuensi. Sisa perjalanan hanya membutuhkan waktu beberapa nafas untuk mereka lewati satu persatu. Namun, saat semua orang melewati ujung aulah karma, sebuah benda hitam kecil melayang kembali ke arah mereka dari pintu depan aulah. Itu adalah tengkorak kecil yang telah dikeluarkan dengan kecepatan tinggi. Tengkorak kecil itu tidak tahu seberapa jauh ia telah dikeluarkan. Setelah energinya yang besar habis, tengkorak kecil itu perlahan terbang kembali ke Luo Zheng. Namun, ketika terbang kembali, itu bertabrakan dengan sinar cahaya putih. Semua orang yang melihat pemandangan ini, termasuk Luo Zheng, berlari. Sepanjang jalan, dia keluar dari aulah karma. Pada saat yang sama, pada platform di belakang aulah karma, bintik-bintik cahaya kuning menerawang tiba-tiba muncul dan terbang ke arah semua orang. Penghargaan. 100 dream points. Apakah kamu mencoba menyingkirkan seorang pengemis? Meskipun kesulitan karma hall pertama tidak tinggi, itu terlalu sedikit. Semua orang sangat marah dengan Luo Zheng. Namun, ketika mereka menyadari bahwa hadiahnya sangat sedikit, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke wanita berbaju putih itu. Bukankah wanita ini mengatakan bahwa hadiahnya bagus? Wanita berbaju putih memelototi mereka. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak mengatur ini. Kesulitan karma hall pertama tidak tinggi, jadi hadiahnya tidak banyak. Aku hanya mendapat 50 dream points di babak terakhir. Wajah semua orang berubah jelek. Mereka telah membayar 5 juta dream points untuk memasuki tempat ini. Jika mereka mendapatkan 100 poin impian, mereka akan menderita kerugian besar. Namun, karena mereka telah memasuki tempat ini, mereka hanya bisa memilih untuk mengambilnya selangkah demi selangkah. Jika mereka menyerah sekarang, mereka akan menderita kerugian besar. Ketika mereka menginjak peron lagi, wanita berbaju putih itu tersenyum pada Luo Zheng. Kamu meningkatkan kesulitan tanpa alasan. Luo Zheng mengangkat bahu. Saya tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Tengkorak kecil ini memang lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan Luo Zheng. Yang lain menatap Luo Zheng dalam-dalam. Wanita dari klan iblis malam memperingatkannya, saya harap ini tidak akan terjadi lagi. Ya, itu terlalu berbahaya, kata pendekar manusia itu. Meskipun aku tahu kamu ingin berurusan dengan tengkorak ini, lebih baik memikirkan orang lain. Setelah mengatakan itu, prajurit pendek itu tersenyum pada Luo Zheng. Sebelumnya, pendekar pendek ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia bahkan mengancam akan membunuh prajurit iblis yang berisik itu. Sikapnya cukup baik ketika dia menegur Luo Zheng. Jika orang-orang ini memiliki sikap yang keras, Luo Zheng secara alami akan memasang wajah yang baik. Namun, tindakannya barusan memang sangat berbahaya. Luo Zheng tersenyum dan berkata, Aku memang gegabuh. Aku tidak menyangka cahaya putih yang lambat itu mengandung kekuatan yang begitu kuat. Tidak apa-apa. Perhatikan bagian belakangnya saja. Siapapun yang digigit tengkorak ini tidak akan merasa baik. Lagi pula, apakah tubuhmu baik-baik saja? Seniman bela diri manusia lain menatap punggung Luo Zheng dan bertanya. Dia tidak bisa mengetahuinya. Tengkorak-tengkorak ini telah menggigit punggung Luo Zheng dan mengemeretakan gigi putihnya, tetapi Luo Zheng tampak sama sekali tidak terluka. Sekarang dia telah menemukan kesempatan, dia membuang keraguannya. Tidak apa-apa. Ayo lanjutkan ke depan, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Orang itu juga tahu bahwa Luo Zheng tidak akan menjawab. Setelah melihat Luo Zheng beberapa kali, dia menaiki tangga. Setelah melewati aula pertama, wanita berpakaian putih tidak lagi memimpin. Semua orang terus dengan cepat menaiki tangga. Hei, aku masih belum tahu namamu. Luo Zheng sedang menaiki tangga ketika dia mendengar wanita berpakaian putih di sebelahnya bertanya. Namaku. Mata Luo Zheng berkedip sedikit. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Nama saya Luo Tianxing. Dalam keadaan normal, Luo Zheng tidak cocok untuk mengungkapkan nama aslinya. Nama Luo Zheng terlalu bergema di seluruh alam semesta. Dia selalu takut menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Ketika wanita berpakaian putih mendengar Luo Zheng menyebut namanya, dia tersenyum lembut. Melihat tangga di atas, dia menoleh ke samping dan berkata kepada Luo Zheng, Kamu berbohong. Bagaimana kamu tahu? Luo Zheng tidak menyembunyikan apapun setelah diekspos oleh wanita berpakaian putih. Sebaliknya, dia bertanya langsung padanya. Ini bakatku. Jantung semua orang berdetak lebih cepat saat mereka berbohong. Wanita berpakaian putih memandang Luo Zheng dan tersenyum. Saya mengerti. Luo Zheng mengangguk sedikit. Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Nama keluarga saya Ji, Jinan, jawab wanita berbaju putih itu. Keluarga Ji menduduki peringkat keempat di antara Dewa Tanpa Pikiran. Dewa Tanpa Pikiran berbeda dari aliansi Dao Manusia. Aliansi Dao Manusia disebut aliansi. Saat itu, itu telah dibentuk oleh tanah suci manusia yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran yang terhubung bersama untuk membentuk sebuah raksasa. Namun, Dewa Tanpa Pikiran dipimpin oleh empat keluarga besar, dan telah berkembang ke tahap ini. Meskipun keempat keluarga besar ini disebut keluarga, kekuatan mereka jauh melebihi ruang lingkup tanah suci peringkat 10 biasa. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada beberapa ras di alam semesta. Alasan paling penting adalah bahwa keempat keluarga besar ini semuanya memiliki yang mulia surgawi. Meskipun wanita berbaju putih bernama Jinan ini bukan anak ajaib dari keluarga Ji, dia adalah eksistensi kedua setelah anak ajaib. Jinan, Itu nama yang bagus, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Jinan tersenyum dan berkata, Baru saja, saya melihat bahwa metode kultifasi yang Anda kultifasi sangat akrab. Saya pernah melihat seorang teman lama menggunakannya sebelumnya. Saya ingin tahu, dia sudah lama ingin tahu tentang asal-usul metode kultifasi Luo Zheng. Namun, mereka tidak akrab satu sama lain sebelumnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban jika dia bertanya. Sekarang, dia menemukan kesempatan dan bertanya. Teman lama, teman lama yang mana? Tanya Luo Zheng. Suster Luo Sui. Jinan berpikir sejenak. Nama lengkapnya adalah Ji Luo Sui. Mendengar ini, Luo Zheng tersenyum. Kebetulan sekali, teknik rahasia yang saya kembangkan juga dari wanita ini. Ah, Anda pernah melihat sister Luo Sui? Jinan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik rahasia yang dikembangkan Luo Zheng sebenarnya diperoleh dari Ji Luo Sui. Mengapa Ji Luo Sui melakukan ini? Mewariskan teknik rahasia keluarga Ji kepada orang luar adalah kejahatan besar. Bahkan sebagai anak ajaib, mungkin akan sulit baginya untuk dimaafkan. Aku pernah melihatnya. Aku sudah bertukar pukulan dengannya. Jawab Luo Zheng dengan tenang. Bertukar pukulan. Kamu kalah. Jinan masih memikirkan teknik rahasianya. Sekarang dia mendengar Luo Zheng dan Ji Luo Sui bertukar pukulan, dia berkata tanpa berpikir. Di matanya, Luo Zheng memang sosok yang sangat kuat. Namun, dia masih bukan tandingan Ji Luo Sui. Dia tersesat. Setelah Luo Zheng selesai berbicara, Jinan tiba-tiba berhenti di tangga. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.